Halo guys, kembali bersama Dren disini dan di video kali ini gue kasih bocoran si D.E.D. next update tetapi sebelum videonya dimulai jangan lupa tekan like dan juga subscribe channel ini tekan lonceng notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan video menarikannya terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel ini oke guys, ini kan baru aja si D.E.D. update versi 0TD8 kalau nggak salah 2 minggu yang lalu dan di video kali ini ada lagi guys bocoran si D.E.D. next update yang lebih keren nih lebih menarik karena bahan bocoran ini sudah nompok gue cantumkan di video ini kalau kalian penasaran, ayo tonton sampai habis ya oke, sekarang yang pertama dimulai dari bocoran fitur terbaru yaitu UI dealer terbaru yes, jadi UI dealer ini sekarang sudah di revamp kemungkinan nanti dimasukin ke C.E.D. next update ya kan ini sumber infonya dari Discord C.E.D. incoming update sekarang jadi lebih lengkap nah jadi seperti ini contohnya di Tokoma GT86 yang limited itu ada grafiknya juga ya dimulai dari ada host powernya berapa terus ada info atau speednya berapa brake force dan juga seater supaya kalian tidak nanya-nanya mobil ini atau speednya berapa sudah dicantumkan di dealer revamp ini guys UI revamp maksudnya tapi yang dicantumkan itu atau speed emitter tapi kalau dilepas speed emitter tidak tahu berapa tidak dicantumkan ke dealer terus di bawah masih ada tuh tulisannya engine jadi mobil ini berapa cc terus ada tulisan stock ya khusus mobil limited terus ada tulisan game passnya supaya tidak nanya lagi mobil ini pakai game pass apa sudah ada di dealer ya UI dealernya terus yang terakhir itu ada tulisan harganya di paling bawah oh iya ada lagi nih ya di sebelah kanan itu ada factory color ya warna pabrikan jadi kalau mobil-mobil biasa ya ada warna putih silver abu-abu hitam itu warna pasaran sih tapi kalau seperti sport car atau super car kayaknya pilihan warna pabrikannya warna-warni ya guys seperti merah, hijau, kuning, dan lain-lain selanjutnya yang kedua giliran mobil baru tapi bocoran mobil baru yang pertama ini jangan kaget ya guys oke yang pertama yaitu toyota gijang inova cenix wow guys inova inova terbaru yang fwd plus hybrid nih permintaan anda tergabul guys karena di komentar bahkan di discord cdid yang car suggestion itu banyak sekali yang request inova cenix apakah nanti mobil ini bakal jadi calon pasaran selanjutnya ini dia guys fotonya dari trelo cdid yang dibuat oleh bang jensei tapi ini pakai 3d modelnya inova cenix yang versi india ya guys inova high cross ini pun kalau kita lihat ya ini masih proses tracing ya logonya juga masih belum diganti velgnya belum diganti ini pun baru satu varian dulu yaitu q hybrid kalau untuk lampunya ini kayaknya nanti diganti pakai lampu 3d kayaknya sih ya semoga aja nanti lampunya 3d tapi kalau kita lihat dari 3d modelnya mobil ini memang detail banget ya guys apalagi kalau dibuat sama bang jensei sudah pastinya detail guys kita lihat saja nanti kalau udah jadi mungkin katanya nanti dicantumkan ke discord cdid incoming update selanjutnya yang ketiga kali ini bocoran mobil yang misterius yaitu GAC GN8 ini fotonya pas di session official cdid roleplay ini dites langsung sama owner cdidid bapak syedia bapak pengemudi indo ini mobilnya juga lagi di kamuflase menurut gue sih mobil ini adalah GAC GN8 guys ya mobil mewah seperti alphard atau voxy tapi versi mobil cina guys padahal ini kan membuka pintu gaser sih kalau gue lihat di google dari model depan belakangnya ini memang GAC GN8 guys mobil ini kan gak ada di indoh ya aslinya apa mungkin nanti mobil ini bakal dijadikan rare import ya tapi ini mobilnya masih di kamuflase itu pun mobilnya lagi wira-wiri di official cdidid roleplay pas awal update kemarin selanjutnya mobil baru yang keempat yaitu volvo xc40 xc40 ada lagi guys tank dari swedia di cdidid volvo baru ada xc90 sama s60 ya tapi ada lagi ini guys yang baru aja comeback ke indonesia yaitu volvo xc40 ada lagi guys yang lebih tinggi yaitu xc60 guys jadi lebih lengkap ya line up nya volvo di cdidid tapi ini sudah di terima ke cdidid kok guys jadi kemungkinan besar kalau paling cepat sih dimasukin ke cdidid next update volvo xc40 yang varian T5 recharge ya yang plug-in hybrid PHEV seperti ini guys fotonya ini dibuat oleh salah satu kontributor ya 3D modelnya juga lumayan apalagi lampu depannya sudah 3D nih guys sudah pakai logo fiksinya falcon selanjutnya yang kelima Mazda MX5 dan Honda S2000 ini baru aja jadi guys mobil berinterior pertama di cdidid apakah nanti kedua mobil ini interiornya minim atau full interior kalau menurutku sih kayaknya full interior deh kayaknya sih dari developernya sempat snipik ya dari dashboardnya Honda S2000 ya dashboardnya juga detail sih tapi beberapa detik kemudian sampai 5 detik itu langsung dihapus guys yaitu sebagai snipik sih karena mobil ini sangat spesial ya kalau di foto ini kalau gue lihat ya kok jognya nggak ada dashboardnya juga nggak kelihatan apa mungkin nanti mobil ini interiornya minim ya ya kalau full interiornya nanti berpengaruh sama device-nya apalagi kalau device-nya kentang ya bisa nge-lag sih selanjutnya yang ke-6 kali ini tempat baru yaitu Tiffenland V2 Tiffenland di revamp lagi guys ke versi 2 tapi jujur aja ya bangunan atau rumahnya dibuat oleh Bang Tiffen itu detail banget guys bagus-bagus seperti yang ada di foto ini jadi lebih bagus lagi guys rumah-rumahnya kayak banyak aksen kayunya gitu apa mungkin nanti ada garasi dalamnya juga ya bisa dibuka mungkin ada animasinya tapi kalau gue lihat di foto ini kayak ada pintu garasi dalamnya gitu ya kan banyak aksen kayunya ini Tiffenland VST nanti di revamp seperti ini atau mungkin nanti taruhnya di kota baru gue juga masih kurang tahu tapi nanti kita lihat aja ya guys kalau udah dirilis semoga aja sesuai ekspektasi kalau untuk bocoran mobil lainnya masih ada guys nih yang pertama teaser lampunya Nissan Patrol lalu ada Honda WR-V 2022 Dodge Journey 2015 remodel dan yang terakhir Nissan X-Trail T30 oke sekian dulu bocoran CD HD next update kali ini kalau kalian tanya bangkapan update yang masih lama guys ini kan baru aja 2 minggu CD HD update versi 0.8 jadi kalian menikmati dulu aja CD HD update versi 0.8 ini semoga aja nanti CD HD next update jadi lebih bagus lagi kalau kalian suka video ini tekan like dan juga subscribe sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax